di dinali itu lucu, orang lainnya itu lucu jadi dinali itu ada orang ngaku ngaku bernambung rondo apa-apa walaupun dinali apa di jilid ya ali aku bernambung ngeten-ngeten tapi aku nabari aku getur deh aku ingin suci jadi ali ya tenangnya ya tak jilid kayak bermaksiat di jilid itu dicambuk kayak polisi Aceh senengannya nyambuk dia terus yang tengah Aceh barangkali dicambuk barang roh pencet mikir terus diselesaikan ini ya amir al-mukminin di jilid itu di jilid itu sampai di jilid itu di jilid saya dinali disalahkan sama penasihat-penasihat ya amir al-mukminin kenapa kau lepas aku mau pas ngekel sampai nyambuk jari ini artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar ngomongan ini mencabuk ngomongannya ya tak jilid kan itu kalau kita ini sudah ada pengirahan dari ada hukum ada hukum misalnya hukum ini ini tidak bisa tersinggung di biasa hukum ke ilmu misalnya aku goblok ke rakaruan dibuja ya goblok ke rakaruan dua sejoli podo-podo direputasi goblok wajib di dianakkan ngapalah koran atau printer matematika dia wajib itu hukum tapi koran itu gak mungkin hukum terus orang mungkin nabat jernihnya kebodohan itu berlanjut hahaha misalnya hukum wabat itu senabat ngomong di guru sepoh ini itu menduk bapak ini rapal al-fiah goblok ke rakaruan anak ini dipondok guru ini ngakak keleco goblok ke babam ngomong tiru mesti ngomong hahaha hukum ke ilmu berbeda berbeda akhirnya jadi kita sebagai kia ini tetap mau ulang tapi secara ilmu yakin gak beda jauh sama bapaknya mesti ngomong apa terus keyakinan gak usah merubah hukum terus terus kira-kira goblok ke bapaknya rasas ditenang karena mirip bapaknya ya ya lalu ada hukum ada ilmu ya itu biasa makanya nabi yang ngertikan kadang takhoyaru linutofikum feinal irkodesas kaya nak rabih kaya kadang watak elak niru tapi nabi kadang ngertikan surah bapak-bapakan sementing bocayabe tapi masalahnya aku sering dibantah ya sesuai sifat karena nabi bocayara gelam yang gelam yang rasa sesuai di sifat nabi yakin yang kaya gus 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 bener kan gampang karena yang nyakang-nyakang ngerti akhirnya kriteriannya yang gelam mungkin orang-orang yang saudara-saudara yang repot misalnya saudara-saudara ini aku mengalami hadis hal-hajur yang dhikau bertimbangkan empat hal di jamalihah, wa nasabihah orang yang di dunia, wa malihah, wa sabihah terus fatfar bidadit din makanya orang yang di dunia, empat hal pertimbangkan agamanya baik, raini nabi yang menghentikan wa jamalihah ayu, wa hasabihah, nasabnya baik coba, ayu turunan kiai, pinter terus yang lamar krite, ngelek anak ewang biasa dia ini percaya sunnah rasul, tapi nanti ini yang sesuai empat kriteriai yang nanti mati jari sopo akhirnya kan gue lihat si sederajat kan agar cahilat, ya misalnya ngamar pengelak kan misalnya, singurah pati nasab, ya ngamar singurah nasab lah, ya sudah, ketika punya anak ya rasa narjit, no, temen-temen anak aku sebenernya jadi gede ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan orang gak bisa mungkiri gen mungkiri gen, bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu tapi secara hukum, orang kudu didek anak ya sama nanti, terus urib sepul tiga ya biasa, ya banyak kawulah, ya ini biasa faham ya itu seperti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam secara ilmu, orang itu ya mungkin jujur, mungkin orang tapi ketika orang lanang mau jujur lah, kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan islaman kalau tiap orang gak seneng sing wedok, terus ngelapor, no sing wedok selingkuh itu wajur-wajuran faham ya, itu disebut kul falillah iluhut jatul bali, jadi samkan mikir pokoknya ngeronten riwayate kudu jenikan iman contoh ketiga ini, ini rungok nontonan kuloniyati takorop ilawah, kulon betul gak ada kepentingan dan ini menghibur yang ketiga ini baik bagi anda dan ini hadis sohkai, saya ulang-ulang ini hadis sohkai kulon umati mu'afan illal mujahirin kabe umatku disepura pangeran kecuali wong sengitok na maksiyate misalnya wong zino keninggalan maling kok terang-terangan itu kan gak maling cini garong cini ada wong zino keninggalan utobar zino cerita wong utobar maling cerita wong kabe umatku disepura kecuali sengitok na maksiyate misalnya bengini maksiyat ditutupi pangeran terus rino kondo itu malah sengrat disepura orang-orang ada yang tanya kus ini hadis apa, kan aneh orang berdosa, cerita dosa itu kan jujur dalam satu sisi statusnya kan jujur tapi kok malah disepura yang berdosa ini orang jujur sok suci disepura karena ini ada riwayat kita harus membela rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cara belah begini ini orang tersinggungan misalnya rukun itu misalnya tahu ngambung wong mu'astofa harus tahu pacaran misalnya sana jantung aku beratau bayang mu'astofa ke pacaran sih gelap sapa misalnya tapi bayangkan mu'astofa tahu pacaran gunjana capi itu misalnya itu bayangkan mu'astofa keseremen rukun ini misalnya tahu nah rukun tahu pacaran wajar gitu tahu gitu terus terus saya ini mustofa sudah kiai rukun itu saya ini bayangkan kamu terus kita tahu benar rasulullah rukun cerita tahu maksiat tahu pacaran tahu gunjana wong mustofa cerita kalau setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masyid lu enggak jujur ini kita tahu benarnya saudara rasulullah kan anda cerita tahu maksiat itu jujur tapi anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa karena setiap orang dengan maksiat biasa dengan pak kiainya saja pernah masyiat akhirnya apa yang dijujur berkondoh berkondoh melalui maksiat itu langsung istighfar dari pengairan karena tidak jujur malah repot melalui lucu ini hadis ada riwayat yang satara musliman satara huwah jadi misalnya aku roh rukun mengambung-mumidok sehingga buju ini aku juga berburu roh mereka sekali aku roh cerita wong pikiran wong masyiat rukun wong harus kaya gede sinang pidato wong ngambung wong ngapun aku wong enak wong repot terus gerakan peniru rukun saya repot maksudnya saya ulang-ulang kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari rasulullah kalau ada riwayat sokisah harus kita bela meskipun pertama kita janggal ya pertama janggal masak wongra jujur dibela tapi rasulullah lamu minnah rasulullah lebih tahu ketimbang kita faham ya rasulullah lebih tahu ketimbang nabuh alhamdulillah dalam hadis ketiganya tak pikir seneng kabut orang kode kode faham jadi ini aku cocok karena aku cocok enggak usah dipikir tapi memang ya kadang syariah itu dan nabi dibantah wong ya bolak-balik ya rasulullah kok konduli seksi papa tak sedembar faham ya dada sawaknya di tenanis tunggal ya pokoknya sarannya hadis itu sohih itu harus kita terima meskipun kita agak gimana ya lagak gimana itu harus dilawan oleh hujah faham oleh apa hujah berguna nabi orang pinter tenan selain nabi yang orang pinter tenan aku lalu buat nanti ngerti nabi dibantah sohabat kalah karena jantung bantah sohabat nganggu akal ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang ya kayak tadi misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh lelaki ini benar saya ulang lagi lelaki ini benar cerita bojone selingkuh anda kan anda terus bilang harus diterima dia kan benar paling akal hanya secerdas ini dia benar ini benar tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduk paham ya paham ya itu bedanya wahyu wahyu punya kualitas yang lebih panjang makanya ditolak saja kesaksian satu orang ini karena kalau diterima mungkin untuk orang ini benar dalam tapi orang ini saja kan bagaimana berjuta-juta orang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya paham ya kalau maksudnya ini pentingnya ngaji mula ini benar tapi kan kemungkinan itu ya kecil kecil-kecil kecil sekali malah-malah sebenarnya dari konjokullah kurang ajar saya berapa nabi-nabi itu ganteng kenapa? wali-wali roto-roto ganteng dari alas mereka itu males suaranya kan ganteng-ganteng jadi kalau nabi-ganteng kan merubahnya apapun kalau nabi-nabi kan harus merubah suaranya aku merubahnya kaki cangkemmu berarti aku merubah suaranya ya gampang artinya nabi kan ahli suaranya dipersiapkan ganteng jadi aku merubahnya oke tapi aku merubahnya kan aku mau dipikirkan jadi apa faham aku buktikan berkali-kali saya sering baca hadis tak ulang-ulang kayak nabi itu selain wahyu cerdas dan kecerdasan nabi itu ini aku merubahnya kalau setiap orang yang mahasiswa itu jujur dengan dalih jujur selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran melakukannya kadang-kadang kalau nuriya nanti itu baya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya setiap kali anaknya jujurnya nyun sewu mau zina atau apa alah disibah yang ini, oh diceritani dewa gak ini fair saja padahal dalihnya cerita mau jujur, paham tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita dulu boleh percaya nabi, karena nabi a'rafu minna, wa'alamu minna bukan berarti kita ngajari kok bodoh ini orang bisa bodoh ini serasa cerita, tapi sementing orang bisa suci, oh juta umak sihat, juta buang sewenang uang dididang dididin itu jadi wang ngapik biasa, falat ujaku, apa? anus aku, ngerasa sok suci misalnya kita umak sihat, jadi kiai kok gagal, umat bubar aku sobo lah, umat aku ya gendup loko ketutupan, nabi, 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 nabi aja malah ngamuk kok anda ini uang Rabbener lah, si Rabbener sobo aku tahu malah pas umat ibar, alhamdulillah jasa, ini wang ngelak israt jadi kiai, pas nabi, nabi, nabi jadi kita udah percaya, riwayat kulu umati mu'afan illal mu'jah akhirnya hadis ini jangan benturkan misalkan aku zino, aku mau limo kok malah hal, ya itu kedepan gak baik kan misalnya anak-anak seorang yang berputum yang berputum, gara-gara bayi jujur cerita misalnya aku tahu zino, aku tahu nyolong suatu saat gejolak ini hidup dali ya coba, kira-kira dali anak-anak putum bahku ya, tahu awas nak nyala anak aku jadi ini ya tahu bahaya-bahaya sekali nah mulanya nabi tiapidatu sohabat tiapidatu fa'inna astagol hadis kita duwa wakhir al hadji hadji muhammad duwa wakhir al huda huda muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kalau gak jujur ya, jujurlah jujur kalau kayak aturan nabi itu gak dosa rasulah dikandak-kandak nomornya kok jadi sari jadi sari ngelak kiai sering laporan ngotongnya dia sering gue, kalau kandahani agamawan jenang mau daripada ceritaku gue, gue rapati ke rumah gue, nanti diceritanya tiang tiang ini, gue, mantan supir gue ceritanya gue, maksiat nanti malah orang sekedar maksiat gue, setengkan sih gak gue biaya maksiat itu ya, maksiat lebih di kol uitku super biasanya untuk anggaran bensin rung atas itu tak ada satu sekat sehingga sekat kita lihat ini, kita maksiat jadi, kita maksiat jadi, di biayu dua apa maksiat tapi, kalau misalnya kita ingin tobat itu pun yang ingin tobat habar-habar kita harus berbicara tapi haruslah suci jadi anak-anak merayu juga biasa alhamdulillah terus terus berapa-apa apa ini harus hukuman saya tidak menyebabkan tenang saya ini orang-orang raja bapak belur melarat kata-kata seperti ini langsung suara tetap risau tapi saya wanti-wanti anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama kalau umati mu'afan mu'afan itu disebut ilal mujahirin umatku kabeh disebut kecuali yang mengatakan mujahirin seorang kata jahrah nah saat ini saya akan menyebabkan cerita itu dibatalkan agak benar tapi kalau tidak ada potongannya ngantul malah ini malah ini saya dinali saya dinali itu lucu orang-orang itu harus lucu jadi saya dinali itu ada orang mengaku mengaku bernambung rondo apa-apa walaupun si dinali sampai di jilid ya kali saya mau bernambung tapi saya nabar itu getah saya ingin suci ya saya tidak jilid saya bermaksiat di jilid itu dicambuk seperti polisi Aceh sehingga ini nyambuk terus di tengah Aceh barangkali dicambuk barangkali orang pecah itu mikir wujud selesai ini ya amir al-mukminin saya ingin tahu saya ingin tahu saya ingin tahu saya ingin tahu si dinali disalahkan sama penasihat-penasihat ya amir al-mukminin kenapa engkau lepas nah aku mau pas sampai nyambuk jari ini artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongannya ini kalau saya ini mencabuk ngomongannya ini ya tidak jilid kan dari penasihat saya ingin tahu artinya ketika dia mau mencambuk berdasar informasi dia kan tapi ketika saya ini mencabuk penasihatnya senang tetap dicambuk terus di kerja tapi caranya ada yang bisa ngaku sampai nyambuk berdasar ngomongannya ini saya ini tidak jilid berdasar ngomongannya ini satu-satu berdasar 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 senang makan korban berdasar artinya ini misalnya saya berdasar 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 sedang berdasarkan ketika pertama Rukin ngomong saya ngantil saya ngomongannya harusnya saat dia mencabut saya juga ngantil tidak fair kan tapi setan itu itu harus tidak saya setan jadi saya ngantil suatu saat Rukin saya terus ngantil berdasar 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 ketika ini ngomong saya ketika ini menolak saya mengantil paham itu itu ada riwayat Rasulullah sallallahu 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 saya masa depan ini jadi netral paham ya anak saya tetap puber anak saya tetap puber suatu saat kesempatan maling dan itu kalau dengar dari orang tuanya dari bahannya tetap jadi alasan miru paham apa yang saya bisa ngertak awas nah bapak ngamuk aku ya roh kertunai bapak wajah malah repot menek malah ini malah ngaji ini kayak kudutunduk bih riwayat ya kudutunduk bih apa riwayat malah ini aku seneng ngapalakan hadis termasuk aku ingin bantuin dengan cara berpikir anut rasulullah sallallahu wabarakatuh barokai kita roh mau aku nanti kemalingan, aku kemalingan tenang, aku aku nanti kemalingan jadi aku nanti kemalingan, dari wajikulu kudutunduk bih alim ini kan kok kemalingan, maka nanti kamu bisa muka sallallahu wabarakatuh saya lucu tuh aku nanti rasanya jadi orang alim jadi orang alim apa kudutunduk? aku itu ya bisa muka sallallahu wabarakatuh, tapi etikanya orang alim man satero musliman, satero wabarakatuh, 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 wabarakatuh karena aku polisi seneng nyekel jadi kita sebagai orang alim maka repot orang alim kadang seneng maling nyekel perkara ini aku ranutupi oleh orang muslim jadi mau mau polisi koknya kelihatan seman satero musliman satero wabarakatuh maling kecegat mau ini polisi gak usah jadi kiai, tapi kiai aja jadi polisi ayo repot mana baca aku tak mau, aku raro rasanya jadi orang alim orang mau aku raro kadang dites tenang, pengennya risiko tenang mana jadi jadi orang alim mabut jadi orang alim orang alim paham jadi pokoknya ada orang alim orang alim orang alim tapi ini kan cerita cerita ideal jadi aku berpikiran sekulerism atau pikiran yang tentang rasulullah sallallahu alai aku contoh paling gampang ini masalah wabarakatuh aku ngantikan ini misalnya gak wabarakatuh jadi orang alim orang alim tapi sampai aku janggal dari logika wabarakatuh jadi rasulullah ini cara menjelaskan gimana gampang cara menjelaskan misalnya mustofa di bujo papat paling banter orang papat tuh cemburu-cemburunan rebutan jegote mustofa misalnya itu paling banter tapi konfliknya itu paling urusan cemburu tapi nak gak wayo bujo sito orang rodo aja udah dirapi konfliknya udah cemburu selingkuh enggak ya selingkuh enggak itu kan lebih fatal artinya ini loh tukarannya bujo papat itu urusan cemburu tapi nak bujo sito tarwannya zino selingkuh enggak orang akhirnya misalnya pikiran mutusnya orang selingkuh rondo itu tak rapi lah ya berarti kasusnya mis poligami kan lebih baik kan paling gak anda bisa memberi penjelasan saya elak-elak orang poligami paling resiko ini hanya resiko cemburu tapi nak orang poligami ini podoh-podoh bayangnya potensi masyiat potensinya selingkuh tapi orang anti zino kalau orang anti zino apa-apa kan kalau cemburu masih bujo papat di jelok cemburu tapi kalau orang lain ini wali itu gampang orang tidak janggal bisa mencari kanji nabi meskipun orang ini rambing nyali melakukan saya pernah ditanya ini kasus nyata jadi yang netral itu baik misalnya orang tukaran tidak melok-melok rasulullah tidak tahu dari orang netral ini misalnya mustafat itu kata nabi harus melok salah sito nabi itu tidak ada adat saya tidak melok-melok urusan ini tidak punya karena kalau tidak melok karena kalau tidak melok-melok artinya ini tidak gajah tukaran baik kucing menirah melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah harus menang apa gak gajah nah rukin tukaran baik mustafat kalau pancin rukin yang salah terus saya menirah melok-melok berarti membiarkan kesalahan baik kebenaran setara padahal tugas nabi kufurkan misalnya barang hak mengambil batil makanya nabi pasti mengambil sikap mengambil mustafat mengambil hak makanya kalau setuju misalnya misalnya kudu jelas AABB gak harus menjelaskan jadi misalnya menolak ini gak apa-apa kudu jelas meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas misalnya kalau orang islam nolak A seperti di jakarta ya harus bilang nolak A ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil batil terus soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya karena kita orang Indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil kalau ini B benar misalnya gak boleh kamu netral kudu jelas tidak bisa nanti barang hak setara sampai barang batil paham ya makanya ciri utama nabi itu alfarik alfarik itu memisahkan hak dan batil koran juga furqan furqan itu benar hak kebal batil orang lah tapi tidak terjur karena melok-melok itu hebat berat-berat 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 itu tidak bisa meskipun kita sendiri sebagai orang jawa tidak punya nyali farik misalnya tapi kalau sampai terus dukung netral itu tidak baik karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak berat-berat dan ciri utama kesalahan termasuk orang yang mencetarakan hukumnya Allah antara hak yang ada berat-berat mulanya dari Ahmad bin Khambal ada orang yang akrab tukang bid'ah atau tukang maksiat ini ada pengirian mau ada orang yang akrab ada orang yang akrab akhirnya orang yang akrab menganggap tapi ada orang yang ada perlakuan yang yang beda kan kita ada hak ada apa batil terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa di sini solusinya adalah saat anda berdoa dengan tenangan Assalamualaikum wa'alaibadillah sholihin sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang sholih Assalamualaikum wa'alaibadillah sholih misalnya kita ditonggok tukang zino terus kita di sepeda motor mustafah di tempat masyid ya kita masyid 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 di tempat lontes di khutbah kita ketemu pengirian kita kita harus harus ada jadi aku tegas harus saya masyid aku tegas Bagaimana dengan Dinali? Dinali itu lucu, orang lainnya harus lucu Jadi Dinali itu ada orang yang mengaku Mengaku bergabung rondo apa-apa Walaupun Dinali sampai di jilid Ya Ali, aku mau bergabung ngerti-ngerti Tapi gue bergabung, gue ingin suci Jadi Dinali ya tenangnya Ya tak jilid Yang gue bermaksiat Di jilid itu dicambuk kayak polisi Aceh Dicambuk, para roh pencet mikir Udah selesai di wang aja Ya Amir Al-Mu'minin Dicolok sampai Ali Saitin Ali disalahkan sama penasihat-penasihat Ya Amir Al-Mu'minin kenapa engkau lepas? Nah aku mau pas nyekl sampai nyambuk Ya jari Dini Artinya saya tadi mau mencambuk dia Berdasar omongannya Dini Nasaiki Dini mencabuk omongannya ya tak jolok kan? Aku kalau tidak ada pengirannya Jadi ada yang ada hukum Ada yang Misalnya hukum ini Ini tidak bisa tersinggung di biasa Hukum dari ilmu Misalnya gue goblok ke rakaruan Dibucu ya goblok ke rakaruan Dua sejoli podo-podo direputasi goblok Dibucu ya Wajib diri anak Ngapalah koran Atau pinter matematika Dibucu itu wajib Itu hukum Tapi corong itu gak mungkin Udah Udah mungkin Jadi Kebodohan itu berlanjut Misalnya Itu Wabut Itu senapet Ngomongkulong di guru sepoh Ini Itu mondok Bapak ini Itu rapal alfiah Goplo ke rakaruan Anak ini di podo Itu guru Ini Ngomongkul Ngomongkul Goplo ke babam Ngomongkul Mesti Mereka Hukum dari ilmu Beda Beda Ya akhirnya Bia Jadi kita sebagai kia ini tetap mau ulang Tapi secara ilmu yakin Gak beda jauh Udah sama bapaknya Mesti 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 Apa terus keyakinan Gak usah merubah hukum Ya Lalu Kira-kira Goplo ke bapaknya Gak usah ditenang Karena mirip bapaknya Ya Hukum Lalu Lalu Ada hukum Ada ilmu Ya Biasa Ini nabi Ngerti kan kadang Takhoyaru Lintovikum Fainal Irkodasas Kau Nabi Kadang Wata elak Niru Tapi nabi kadang ngerti kan Surah bapak-bapakan Seminta yang baca Tapi masalahnya Kau sering dibantah Tapi Gak usah Sesuai sifat Nabi Baca era gelem Yang gelem Yang rasa sesuai Di sifat Nabi Yang teman Yang kaya Gus 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 Bener kan gampang Lalu Yang nyakang Ngerti Nabi Akhirnya Kriteriannya Kan gelem Lalu Lalu Mereka Ini Menurut Misalnya Rasul Aku Ada Hadis setungka khulmar atuh liarbain wawedok dinekau pertimbangkan empat hal lijamaliha wa nasabiha wa nasabiha wawedok dinekau wawedok dinekau empat hal pertimbangkan agamanya baik nabi menghentikan wajah maliha ayu wahasabiha nasabnya baik coba ayu turunan kiai pinter terus yang lamar kerite ngelek anak ewong biasa dinek percaya sunar rasul tapi ngantai ini sesuai empat kriteriai yung anti matek jari sopo akhirnya kan gw lihat sederajat kan agar celek ya misalnya ngamar ngelek kan misalnya singurah pati nasab yang ngamar singurah nasab nah itu sudah gitu ketika punya anak yung anak suamin tadi gede ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan nah itu ilmu orang gak bisa mengkiri gen mengkiri apa gen bahwa gen itu ada pengaruhnya itu ilmu tapi secara hukum anak anak terus urip sepuluh tikus ini biasa ini biasa fahamiliku ileng ileng itu seperti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam secara ilmu orang itu ya mungkin jujur mungkin orang tapi ketika orang lanang mau jujur lah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan islam kalau tiap orang gak seneng terus ngelapor selingkuh itu wajur-wajuran faham itu disebut kulfalillahi lukhut jatul baliku jadi sama kan mikir pokoknya ngeronten riwayate kudu jin dengan iman contoh ketiga nih ini rungok nontonan kulau niyati takarop ilawah kulau betul gak ada kepentingan dan ini menghibur yang ketiga ini baik bagi anda dan ini hadis sohkai saya ulang-ulang ini hadis sohkai kulau umati mu'afan illal mujahirin kabe umatku di sepura pengiran kecuali wong sengitok no maksiyate misalnya wong zino konenggalan maling kok terang-terangan itu kan gak maling cini gareng cini wong wong zino konenggalan utobar zino cerita wong utobar maling cerita wong kabe umatku iso di sepura kecuali sengitok no maksiyate misalnya bengini maksiyat ditutupi pengeran terus rino kondo itu malah sengrati sepura orang-orang ada yang tanya gus ini hadis apa kan aneh orang berdosa cerita dosa itu kan jujur dalam satu sisi statusnya kan jujur tapi kok malah di sepura senggudoni orang jujur sok suci di sepura karena ini ada riwayat kita harus membela rasulullah sallallahu alaihi nabam cara bilang begini orang-orang tersinggung misalnya rukin itu misalnya tau ngabung wong mustofa tau pacaran disana jantung aku tau bayangnya mustofa ke pacaran sih gelap sapa misalnya tapi bayangnya yang mustofa tau pacaran guncana cawe itu misalnya bayangnya disini keseremen rukin itu misalnya tau rukin tau pacaran wajar gitu tau gini terus terus ini mustofa wajar kiai rukin wajar kiai saya bayangnya kau terus kita benar rasulullah rukin cerita tau maksiat tau pacaran tau guncana wong mustofa cerita kalo setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa yang kiai tau jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masib lu enggak jujur ini ketok benernya sodakor rasulullah kan anda cerita tau maksiat itu jujur tapi anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa karena setiap orang yang maksiat biasa sama kiainya saja pernah maksiat akhirnya apa ini jujur berakondo maksiatnya maksiatnya langsung istighfar karena tidak jujur malah repot maksiatnya lucu ada riwayat yang satara musliman satara huwah jadi misalnya aku roh rukin ngambung-ngambung itu sehingga bucuni aku udah berapa roh mereka sekali aku roh cerita orang pikiran orang wah sarukin wajar kiai gede yang pidato wajar ngambung wajar kiai aku wajar kiai rukin terus gerakan peniru rukin ini saya ulang-ulang kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari rasulullah kalau ada riwayat shokihah harus kita bila meskipun pertama kita janggal ya pertama janggal loh masak orang jujur di bila tapi biwa rasulullah lamu minnah rasulullah lebih tahu ketimbangi kita faham ya rasulullah lebih tahu ketimbangi apa alhamdulillah dalam hadis ketiga ini tak pikir seneng kabut orang kodok kodok faham ya ini aku cocok ini aku cocok tapi memang ya kadang syariah itu dan Nabi dibantah wang ya bolak-balik ya rasulullah kok kondulai seksi papa tak sedeng bar faham ya ini pokoknya sarannya hadis itu itu harus kita terima meskipun kita agak gimana agak gimana itu harus dilawan oleh hujah paham oleh apa mergok Nabi yang pintertenan selain Nabi yang pintertenan aku bisa mengerti Nabi dibantah sohabat kalah karena jantung dibantah sohabat dengan aku akal ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang kayak tadi misalnya lelaki tadi benar cerita Bu Joni selingkuh lelaki ini benar saya ulang lagi lelaki ini benar cerita Bu Joni selingkuh andai kan anda terus bilang harus diterima dia kan benar paling akal hanya secerdas ini dia benar ini benar tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduk paham ya paham ya itu bedanya wahyu wahyu punya kualitas yang lebih panjang makanya ditolak saja paham ya kesaksian satu orang ini karena kalau diterima mungkin untuk orang ini benar dalam tapi orang ini saja kan bagaimana berjuta-juta orang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya cuma paham bisa lu maksudnya yang pentingnya ini benar wadbir jahabal ta'allu yang membina satan kita tidak ingin iman benar jadi seperti itu sama tidak kudu hukum ini kudu hukum ini kudu hukum ini tapi ilmu ini kudu hukum ini tidak kudu hukum ini karena kudu hukum ini tapi kudu hukum ini tidak kudu hukum ini ya kalau saya suka, kalau saya buruh saya, awal-awal zaman saya suka ya saya buruh tapi kan kemungkinan itu ya kecil kecil-kecil sekali malah-malah ngantinya kan menarik kalau saya tidak mengajar saya saya tidak menghasilkan nabi itu ganteng kenapa? wali-wali roto-roto ganteng jadi halas bergumalaikat itu males orang suargo itu kan ganteng-ganteng jadi kalau nabi ganteng kan merubahnya sedih apapun kalau nabi jadi nabi kan mesti ubuh suargo, merubahnya kaki canggamu berarti kalau nabi berubah suargo rangel ya gampang artinya nabi kan nabi suargo dimana di awas dipersiapkan ganteng jadi merubahnya tidak berarti apa oke tapi kalau nabi kan merubahnya oh aku mau dipikir diwajar alasan faham aku buktikan berkali-kali saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang jadi nabi selain wahyu ya cerdas dan kecerdasan nabi itu abadi ilayomil jadi aku merasakan kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran karena ada ilmu ini kadang-kadang itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya setiap kali anaknya cucunya nyunsewu mau zinat alah disibah yang ini gak ini fair saja paham gak padahal dalihnya bahaya cerita mau jujur paham gak tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu aku dulu aku percaya nabi karena nabi wa alamu minna bukan berarti kita ngajari kalau bodoh ini orang-orang bodoh ini serasa cerita tapi sementing orang-orang yang suci aku tahu maksiat aku coba wang dididang-diding itu jadi wang apa biasanya aku orang-orang yang suci misalnya aku tahu maksiat jadi kiai kok gagal umat bubar aku aku sobol aku gendop ketutupan aku malah ngamuk aku kandani wang Rabbener lah si Rabbener ini sobol aku tahu malah nggak pas mati ber Alhamdulillah jahat aku ngelak israt jadi kiai pas ini kan nabi jadi kita udah percaya riwayat kulu umati mu'avan illal muja akhirnya hadis ini jangan benturkan mau aku mau malah itu ke depan nggak baik kan misalnya anak am sebenarnya putum gara-gara baik jujur cerita misalnya aku tahu zino aku tahu nyolong suatu saat kejolak ini hidup kira-kira kira-kira anak putum aku tahu awas aku tahu bahaya-bahaya sekali mulai ini nabi tia pidato sohabat tia pidato fa inna astakal hadis kita tuwa wa khairul hadji hadji muhammad wa khairul huda-huda Muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meskipun kadang kita menggugat itu tadi kau nggak jujur ya jujur lah jujur pokoknya aturan nabi aku nggak doso tak usah dikandak-kandak nomor kau nggak jadi sari jadi sari aku kiai sering laporan ngotongnya sering aku kandani agamawan jenang ada yang ceritaku aku rapati ke rumah aku nanti diceritanya diyang 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 ini mantan supir aku ceritaku aku maksiat aku nanti malah orang sekedar maksiat aku setengkan aku biaya maksiat aku nanti aku super biasanya untuk anggaran bensin ngomongkannya tak ikan satu satu sisi sehingga sisi juga mahsiat jadi si maksiat dibiayai dua emang tapi aku lakukan dalam sisi dobat ketidak 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 tahu apa itu kita kita tapi seorang sasok suci jadi anak-anak merayu cokwe atau orang misai kwe biasa saya alhamdulillah menunggu arat terus selesai apa-apa apa ini harus hukuman itu saya tidak menang tenang saya ini orang-orang raja jamanannya ini bapak belur melarat langsung suaraku tetap rahisah tapi saya wanti-wanti anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama kalau umati mu'afan mu'afan itu disebut ilal mujahiri umatku kabeh disebut kecuali yang tidak diampuni tidak diampuni seorang diri tidak diampuni atau dibatalkan agak benar tapi tidak diampuni maksudnya si Dinali si Dinali itu lucu jadi si Dinali itu ada orang mengaku mengaku kalau si Dinali sampai dijilid saya ingin mengaku tapi saya ingin saya ingin suci jadi saya tidak diampuni 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 dari dia diampuni 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 berpikir ya Amir Al-Mu'minin saya mau mencambuk saya disalahkan saya disalahkan sama penasihat-penasihat ya Amir Al-Mu'minin kenapa engkau lepas nah aku mau pas ngekel sampai nyambuk dari ini artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar ngomongannya ini sampai ini mencabuk ngomongannya ya tak mencabuk dari penasihat tidak benar artinya ketika dia mau mencambuk berdasar informasi dia kan tapi ketika dia mencabuk penasihatnya seneng tetap dicabuk tapi cerah ini ada yang bisa ngaku apa nyambuk berdasar ngomongannya ini, saya ditacul berdasar ngomongannya satu-satu lah berarti masyarakat berarti khasut kan seneng makan korban kan artinya ini misalnya Rukin ngaku berdasar ngomong berarti aku kan terbesar ngandel suatu saat Rukin mencabuk aku sedikit bodoh ini kadang setan itu seneng bercolongan yang kedua itu kan lucu kan ketika pertama Rukin ngomong aku ngandel kan bergomongannya Rukin harusnya saat dia mencabut aku juga ngandel kalau fair kan tapi setan kan orang seneng hanya kalau milih sito dan sito itu harusnya itu harusnya aku setan itu jadi Rukin jadi aku selesai ngomong dia misalnya ngandel suatu saat Rukin aku kiai aku terserah ngandel aku akhattu bikaulih wataraktu bikaulih masyarakat ini akhattu bikaulih wataraktu bikaulih ketika Rukin ngomong aku ngandel aku ketika ini menolak aku ngandel paham gitu terus ini aku hilang-hilang ya pokoknya ada riwayat sohihah sangking Rasulullah SAW aku kudung ngandel senajantawa filkolbi minhaseun minhaseun kaya tadi mujahirin kan kesannya tidak ju jadi misalnya aku tahu mergawe Sauripuripi Budoni Maklaran suatu saat aku jadi orang sholah aku tidak usah cerita dengan anak sama dengan Jokowi aku tidak usah biasa tapi orang yang tidak usah aku juga bilang bapak ya 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 bapak di masa depan jadi orang yang netral faham ya orang yang berlebih yang diceritanya detailnya anak kamu tetap puber anak kamu tetap puber suatu saat itu kesempatan zino kesempatan maling macam-macam dan itu kalau dengar dari orang tuanya dari bahaganya itu tetap jadi lesensi jadi sim tinggal alasan niru faham ya apa mana itu bisa ngertak awas kalau bapak ngamuk aku yuruh kertu nih bapak wah malah ribet kalau ini mulai ngaji ini kayak kudutunduk kayak riwayat kayak kudutunduk kayak apa? riwayat kalau ini aku seneng ngapalkan hadis termasuk aku ingin bantuin dengan cara berpikir dari Rasulullah sallallahu wala sallallahu wala wa sallam barakai kitar mau ngelak kemalingan ini kemalingan ini aku ngelak ini aku ngelak dari buku aku yang halim ini tidak terlalu yang halim ini tidak terlalu ini lucu aku yang merasa jadi orang halim jadi orang halim apa yang halim aku itu saya tidak bisa jadi orang halim tapi etikanya wong alim man satoro musliman satoro wong aku ngomor roh wibiboran roh kumalabokon roh dan aku polisi seneng nyekel jadi kita sebagai wong alim maka ribet wong alim kadang seneng malingnya rake cekal perkara ini kurang nutupi wong muslim jadi wong polisi kok nyekeli hadis man satoro musliman satoro gue rauh maling kecekel malah ini polisi gak usah jadi kiai tapi kiai aja jadi polisi ayo repot mana bocoko tamu kok uraro rasanya jadi wong alim wong mau makur roh wiboran roh wong kadang dites tenan wong kadangnya resiko tenan mana jadi jadi wong alim mabut jadi wong alim wabut famis mong pengiran keresaneng paham gitu jadi pokoknya kalau ada yang beriwet sohkikana iso orang iso ya rapopo tapi ini kan cerita-cerita ideal bingkwira di pikiran sekulerisem atau pikiran yang tentang rasulullah sallallahu alaihi nabuk wa sallam kalau contoh paling gampang ini masalah wajoh kalau nganti sakniki misalnya enggak wajoh mabut sobat nyerah roh pokoknya nganti sakniki wajoh tapi udah sampai kwe janggal biak logika wajoh biay rasulullah niku poli dan cara menjelaskan gimana gampang cara menjelaskan misalnya mustofa di bujo papat paling banter wong papat itu cemburu-cemburunan rebutan jenggotnya mustofa misalnya itu paling banter tapi konfliknya itu paling urusan cemburu tapi nak gak wayo bujo sito honor rodo aja urat dirapi konfliknya urat cemburu selingkunda ya selingkunda itu kan lebih fatal artinya ini loh tukarannya bujo papat itu urusan cemburu tapi nak bujo sito tarwannya zino selingkuh akhirnya misalnya pikiran mutusnya orang selingkuh rondo itu tak rapi lah ya berarti kasus mis poligami kan lebih baik kan paling gak anda bisa memberi penjelasan saya elek-elek orang poligami paling resiko ini hanya resiko cemburu tapi nak orang poligami ini podo-podo bayangnya potensi masyiat potensinya selingkuh selingkuh tapi orang anti zino aku semua dhuluk-dhuluk antara ya podo aja kan lah anak cemburu masih bujo mumpapat sisitok dijelok sisitok apa cemburu cemburu lalu ini ini wali itu gampang wong sehingga janggal sehingga naikkanji nabi meskipun dia rambi nyali melakukan saya pernah ditanya ini kasus nyata gusti yang netral baik misalnya orang tukaran tidak melok-melok rasulullah tidak tahu misalnya mustafa tukaran rukin nabi mesti salah nabi tidak ada adat karena kalau tidak melok-melok artinya gajah tukaran kucing artinya ikhlas kucing tidak gajah mesti menang gajah nah rukin tukaran mustafa pancin rukin yang salah terus menirah melok-melok berarti membiarkan kesalahan kebenaran setara padahal tugas nabi kufurkan misana barang hak ambe gatil makanya nabi pasti ngambil sikap mengambil mustafa mengambil hak makanya kalau setuju misalnya kudu jelas A-A-B-B gak harus menjelaskan jadi misalnya menolak ini gak apa-apa kudu jelas meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas misalnya kalau orang islam nolak A seperti di jakarta ya harus bilang nolak A ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil batil soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusia karena kita orang Indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil kalau ini B benar gak boleh tidak bisa nanti barang hak setara sampai barang batil makanya ciri utama nabi itu alfarik alfarik itu memisahkan hak dan batil quran juga furqan furqan itu benal haki wal batil orang tapi tidak terjur orang melok melok hebat berat 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 itu meskipun kita sendiri sebagai orang jawa gak punya nyali farik misalnya tapi kalau sampai terus dukung netral itu gak baik karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak dan ciri utama kesalahan termasuk orang yang mencetarakan hukum Allah antara hak batil mulanya dari Ahmad bin hambal kalau orang akrab tukang bid'ah atau tukang maksiat fashat tidak ada pengiran mau orang soleh akrab orang elek akrab kok akhirnya orang ngeleng nganggep jubel padu tapi ada perlakuan yang beda kan kita ada hak batil terus solusinya jika kita secara hukum sosial gak bisa di sini ngintikani ulama ulama solusinya adalah saat anda berdoa sing tenanan assalamualainah walai badillahi shalihin sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka bayang soleh assalamualainah walai badillahi misalnya di tonggok tukang zino terus kita di mustafa api an sepeda montar mustafa ya kita khutbah bareng di tukang zino tempat masyiat ya kita sama sama tonggok tapi masalah tempat lonten kita tidak padan sampai ketemu pengirahan jadi gobek kok ngantin mono harus varik harus ada fur fur jadi kudut tegas kenapa silah kue maribu go masyiat kutut tegas tegas